Itu bukan apa-apa. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Mata Dongyan dipenuhi rasa ingin tahu, berita yang dikirim kembali agak kabur. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda Ning benar-benar menekan istana abadi Old Demon Lin? Pena tua Dongyan, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Senior benar-benar menekan istana abadi Old Demon Lin dan mempermainkannya seperti biola. Ya, ya, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin salah. Tujuh murid pavilion Cao Yin buru-buru berkata. Ningki tersenyum dan mengangguk, ini hanya tipuan kecil. Pena tua Dongyan, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika metode Tuan Muda Ning dianggap sebagai tipuan kecil, saya mungkin harus mencari pohon yang bengkok untuk digantung. Bahkan aku harus mundur jika bertemu Old Demon Lin. Teknik reinkarnasi setan Yin miliknya memiliki kekuatan karma. Dia adalah salah satu dari tiga pembudidaya Daokue Raiying Rilem teratas dalam umat manusia. Jika dua lainnya tidak muncul, maka hanya kultifator langkah keempat yang bisa menekannya. Saya tidak menyangka Old Demon Lin akan mati di tangan Tuan Muda Ning. Saya tidak menyangka Old Demon Lin akan mati di tangan Tuan Muda Ning. Dongyan tersenyum. Meski dia tersenyum, dia sebenarnya sangat terkejut. Saat pertama kali menerima berita itu, dia mengira itu palsu. Di tanah peninggalan para dewa, terdapat banyak konflik, terutama di antara para penggarap puncak alam permintaan Dao. Pembunuhan itu adalah yang paling intens. Setiap bulan, akan ada orang yang tubuhnya akan dihancurkan dan mereka bersembunyi di Istana Abadi untuk mereformasi tubuh mereka. Karena Istana Abadi tidak bisa dihancurkan dan roh primordialnya abadi, banyak pembudidaya puncak alam pertanyaan Dao akan bertarung tanpa ragu-ragu. Tetapi setelah bertahun-tahun, tidak pernah ada puncak kultifator Daokue Raiying Rilem yang mati total. Meskipun ada perbedaan kekuatan, itu tidak sampai pada titik di mana mereka bisa menekan Istana Abadi. Penatua Dong Yan, jika kamu terus memuji ku, wajahku akan memerah. Ningki tersenyum. Mendengar ini, Dong Yan memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Dia berkata dengan penuh semangat, saya mendengar dari para murid bahwa Tuan Muda Ning berencana menemukan saya. Ya, saya memikirkan tentang apa yang dikatakan Penatua Dong Yan terakhir kali. Saya merasa bahwa menjadi Penatua di Pavilion Chow Yin bukanlah ide yang buruk. Ningki tersenyum dan mengangguk. Bagus sekali, dengan bergabungnya seorang ahli seperti Tuan Muda Ning, Pavilion Chow Yin pasti akan bahagia. Bagaimana kalau begini, Saudara Ning dan saya akan pergi dulu. Mereka terlalu lambat, jadi biarkan mereka bergegas sendiri. Dong Yan tersenyum. Kaka, pergilah. Aku akan pergi bersama mereka. Noah melambaikan tangannya dan mengedipkan mata pada Ningki dengan ekspresi yang sangat berlebihan. Di Solid Rock 3B, jika mereka melihat seorang gadis cantik, mereka bisa langsung merayunya. Tidak lama kemudian, mereka melihat Ningki dan Dong Yan terbang menuju laut dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Noah, kamu mengatakan itu antara senior Ning dan elder Dong Yan. Mereka bertujuh memandang Nuh. Ketika Ningki dan Dong Yan bertemu, mereka tidak hadir. Mereka ingin mengetahui hubungan sebenarnya antara Ningki dan Dong Yan dari Noah. Nuh si batu besar tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum misterius dengan ekspresi yang mengatakan, Kamu tahu maksudku. Semua orang menganggup pelan, bertukar pandang, lalu terbang menuju pavilion Cao Yin. Sepertinya semakin kuat dunia, semakin kuat pula penghalang aturannya. Sekarang saya berada pada tahap penyelesaian Daokue Rai Ying yang hebat. Kecepatan saya jauh lebih lambat dibandingkan saat saya berada di dunia abadi. Jika saya pergi ke dunia Shen Luo, saya mungkin memerlukan 10 setengah hari untuk melakukan perjalanan beberapa puluh ribu li. Delapan bulan. Ningki berpikir dalam hati. Sekitar 10 jam kemudian, Dong Yan akhirnya melambat. Pada saat yang sama, Ningki bisa mendengar suara ombak menyenangkan yang datang dari jauh. Ada sebuah pulau yang sangat besar di sana. Ada banyak bangunan tak berujung di atasnya, seolah-olah itu adalah pulau raksasa. Itu seperti sebuah negara di dalam sebuah pulau. Tuan Muda Ning, itu pavilion Cao Yin kami. Dong Yan tersenyum. Sepertinya ada banyak manusia yang tinggal di sini. Ningki tersenyum. Benar, saat sekte ini pertama kali didirikan, sudah ada tiga negara di pulau Cao Yin ini. Mereka selalu berperang satu sama lain. Kemudian, ketika pendiri pavilion Cao Yin kami mendirikan pavilion Cao Yin, terjadilah peperangan. Di antara mereka berhenti. Sekarang, semua orang sangat harmonis. Berengsek. Dong Yan mengangguk. Setelah jeda, dia melanjutkan, Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui master pavilion. Pavilion Cao Yin kita hanya memiliki lima tetua, dan aku salah satunya. Tapi setelah hari ini, akan ada enam tetua. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pavilion Cao Yin. Tidak lama kemudian, Ningki dan Dong Yan mendarat di gunung tertinggi pulau Cao Yin. Begitu mereka mendarat, banyak penggara pavilion Cao Yin datang untuk menyambut mereka. Di antara kerumunan, hanya satu atau dua petani jantan yang menonjol seperti burung bangau di antara sekawanan ayam. Tiba-tiba. Siapa Tuan Muda itu? Mengapa dia kembali bersama penatua Dong Yan? Mungkinkah dia menjadi pendamping Dao penatua Dong Yan? Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin tetua Dong Yan memiliki pendamping Dao? Menurutku Tuan Muda itu cukup berbakat. Tetua Dong Yan sedang bersiap untuk menjadikannya sebagai murid. Itu mungkin. Para wanita melihat punggung Ningki dan Dong Yan saat mereka saling berbisik. Namun, ada seorang kultifator laki-laki dengan ekspresi sangat suram. Dia adalah seorang pria parubaya. Saat itu, dia pergi ke gunung dunia surga bersama Dong Yan dan bertemu Ningki sekali. Saudara bela diri senior Wu, saya mendengar bahwa ketika Anda berkencan dengan penatua Dong Yan, Anda bertemu dengan seorang kultifator manusia. Dia sangat kuat dan juga berada di alam puncak Dao Kueri. Apakah itu dia? Seorang kultifator perempuan memandang ke arah kultifator laki-laki dan bertanya sambil tersenyum. Wu Xuan memaksakan senyum, itu dia. Sepertinya dia berjanji pada tetua Dong Yan bahwa dia akan menjadi tetua kenam pavilion Cao Yin mulai sekarang. Kultifator perempuan terkejut. Wu Xuan menekan ketidaksenangannya dan berkata dengan tenang, Tetua, saya kira tidak demikian. Dia membunuh murid inti dari sekte Hunyuan. Dan jika dia menjadi tetua pavilion Cao Yin, bukankah dia akan melanggar perjanjian antara pavilion Cao Yin dan sekte Hunyuan? Uh! Bukankah penatua Dong Yan membawamu keluar terakhir kali untuk membunuh Chen Song dan membalaskan dendam adik perempuannya? Kami hanya berencana membunuhnya secara diam-diam dan tidak membiarkan beritanya tersebar. Tapi dia membunuh Chen Song di depan begitu banyak kultifator. Wu Xuan menyeringai dingin dan berbalik untuk pergi. Di sisi lain, Ningki mengikuti Dong Yan ke sebuah gunung kecil. Gunung itu dipenuhi bunga persik. Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka bisa mencium aroma aneh. Tuan pavilion, saya telah membawa Tuan muda Ning ke sini. Senyuman di wajah Dong Yan menghilang dan dia menangkupkan tangannya ke arah gunung dengan hormat. Biarkan dia naik, kamu boleh pergi. Beberapa napas kemudian, suara menyenangkan terdengar dari gunung. Ya, Dong Yan menganggup dengan hormat. Dia kemudian memandang Ningki dan berbisik. Tuan muda Ning, Tuan pavilion memiliki temperamen yang buruk. Hati-hati. Sifat mudah naik darah. Ningki tercengang. Jika dia memiliki temperamen yang buruk, dia bisa pergi begitu saja. Apakah pihak lain akan memaksanya untuk tinggal di sini? 3342. Ningki berjalan mendaki gunung seolah sedang berlibur. Dia akan berhenti dari waktu ke waktu untuk melihat bunga persik. Bunga persik ini tidak sederhana. Keharuman yang mereka pancarkan memberikan efek menenangkan. Bahkan Ningki, yang berada di lingkaran besar alam pencarian Dao, merasa segar saat memasuki tempat ini. Tubuh dan pikirannya tidak bisa tidak rileks. Selain itu, Ningki menyadari bahwa budidayanya meningkat lagi setelah menghirup aroma bunga persik. Budidaya Ningki sudah mencapai batasnya, tetapi aroma bunga persik memungkinkannya untuk menerobos sedikit. Menarik. Ningki tersenyum. Tiba-tiba, bunga persik di sekitarnya berubah menjadi miniatur peri. Mereka mengenakan gaun merah kecil dan menatap Ningki dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Siapa ini? Menyebalkan sekali, dia baru saja menghirup banyak wewangianku. Salah satu bunga persik menatap Ningki dengan tidak senang. Dia cemberut seolah ingin menggigit Ningki tetapi terlalu malu untuk melakukannya. Roh alam rahasia. Ningki merasakan bau yang familiar saat melihat bunga persik ini. Itu adalah aroma unik dari fire kilin. Bunga persik, roh dari alam rahasia. Pantas saja aromanya bisa membantuku menerobos lebih jauh. Ada begitu banyak roh dari alam rahasia di seluruh gunung. Master Pavilion Chowin tidaklah sederhana. Hati Ningki menjadi berat. Segera, di bawah tatapan roh bunga persik yang tak terhitung jumlahnya, Ningki tiba di depan pohon bunga persik yang sangat besar. Akar pohon bunga persik kosong, dan cabang-cabangnya bersilangan seperti pavilion. Di dalam pavilion, ada sosok yang duduk membelakangi Ningki. Saya mendengar dari Dongyan bahwa Anda membunuh Old Demon Lin dari Sekte Hunyuan. Suara menyenangkan itu terdengar lagi. Ningki memandang sosok itu dengan acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, Bagus sekali, aku sudah lama merasa kesal dengan iblis Tualin. Jika bukan karena orang dari Sekte Hunyuan yang melindunginya, aku sendiri yang akan membunuhnya. Kata Master Pavilion Chowin dengan jelas. Dia berhenti sejenak, mulai sekarang, Anda adalah tetua ke-6 Pavilion Chowin. Untuk tahun pertama, Anda akan menerima batu esensi seperti tetua pada umumnya. Mulai tahun kedua dan seterusnya, batu esensi Anda akan berlipat ganda dan Anda akan dapat membunuh orang dengan pangkat yang sama. Kamu adalah satu-satunya di wilayah rendahan ini. Anda satu-satunya. Ketika saya seperti Anda, saya tidak dapat melakukan apa yang telah Anda lakukan. Tuan Pavilion, kamu menyanjungku. Ningki tersenyum. Perasaan yang diberikan oleh Guru Pavilion Chowin ini jauh lebih kuat daripada Raja Iblis penghancur surga. Bahkan leluhur iblis pun lebih lemah darinya. Memikirkan hal ini, Ningki melirik atributnya. Benar saja, dia berada di tahap tengah alam karma, bukan tahap awal alam karma yang banyak dirumorkan. Sepertinya Master Pavilion Chowin telah menyembunyikan budidayanya. Pemimpin geng sekte kekacauan besar, penguasa kota monolit, dan para penggarap langkah keempat dari vaksi lain mungkin juga menyembunyikan budidaya mereka. Ini adalah tandamu. Pemimpin Pavilion Chowin bahkan tidak berbalik. Dengan lambayan tangannya yang ringan, tablet batu giyok biru dengan aroma air laut muncul di depan Ningki. Aku akan pergi. Ningki mengambil token itu dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, Master Pavilion Pavilion Chowin berbalik, memperlihatkan wajah cantik tiada taraf. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Ningki. Pandangannya barusan sepertinya bisa melihat ke dalam diriku. Seorang kultifator tahap penyempurnaan agung yang menanyakan dao saja bisa dengan mudah membunuh seseorang dengan tingkat kultifasi yang sama. Mungkin dia adalah seorang jenius dari keluarga Kaisar Agung sebelum datang ke daerah kumuh. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Master Pavilion menertawakan dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius dari keluarga Kaisar Agung? Sekarang dia berada di daerah kumuh, dia tidak akan pernah bisa pergi. Di kaki gunung. Tuan muda Ning, bagaimana kabarnya? Setelah merasakan aura Ningki, Dongyan terbang di udara dan menunjukkan ekspresi antisipasi. Ningki melambaikan token giyok biru di tangannya dan tersenyum. Mulai sekarang, penatua Dongyan harus memanggil saya penatua Ning. Token Chowin, selamat, penatua Ning. Dongyan sangat gembira. Dengan token giyok ini, itu berarti Master Pavilion-Pavilion Chowin telah mengenali Ningki. Mulai sekarang, dia dan Ningki akan menjadi tetua di Pavilion Chowin. Pada saat yang sama, Pavilion Chowin akan memiliki keberadaan lain yang dapat membunuh seseorang dengan tingkat kultifasi yang sama. Penatua Ning, Anda harus mengingat ini. Elder Ning, tablet Chowin ini memiliki beberapa sihir pembatas kecil yang dapat bertahan melawan beberapa trik kecil, seperti racun, kutukan, dan mantra lainnya. Tetapi yang paling penting adalah dengan tablet Chowin di tangan, Anda akan memilikinya. Kesempatan untuk meminta bantuan Master Pavilion, penatua Ning harus mengingat hal ini. Kecuali jika benar-benar diperlukan, jangan gunakan kesempatan ini. Dongyan mengingatkannya dengan serius. Kesempatan untuk meminta bantuan Master Pavilion. Mendengar ini, ekspresi Ningki menjadi serius. Pandangannya tertuju pada tablet Chowin di tangannya, lalu menatap Dongyan. Jika dia mengatakan ini sebelumnya, dia mungkin langsung setuju. Lagi pula, di wilayah Malang. Lagi pula, di daerah Kumu, jika dia memiliki kesempatan untuk meminta bantuan pada makhluk langkah keempat, itu sama saja dengan memiliki kehidupan ekstra. Elder Ning, jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda sebelumnya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Master Pavilion. Dongyan tersenyum. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Bisa meminta bantuan kepada Master Pavilion satu kali sama dengan memiliki kehidupan ekstra saat kita menghadapi bahaya di masa depan. Ningki tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, keduanya meninggalkan tempat ini. Menghitung waktu, Dasi, Noah, dan yang lainnya seharusnya sudah tiba di Pavilion Chowin sekarang. Di pintu masuk Sekte Chowin, tubuh Nuh setinggi 3 meter dikelilingi oleh sekitar selusin murid Sekte Chowin. Ada tujuh murid Sekte Chowin lainnya bersamanya, satu laki-laki dan enam perempuan. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan janggut hampir mencapai tanah sedang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia ditekan ke samping. Aura pria parubaya itu sangat menakutkan. Itu seperti gunung raksasa yang menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Elder Kiyu, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tidak disengaja, beraninya kultifator Boulder Aceh ini berbicara kasar kepada saya. Kiyu Changsheng dengan dingin tertawa dan berteriak pada murid-murid Pavilion Chowin yang mengelilingi Nuh. Tunggu apa lagi? Bunuh ras asing yang kasar ini. Itu tidak akan berhasil. Dia. Tujuh murid Sekte Chowin yang mengetahui latar belakang Dasi Noah dengan cepat mencoba membujuknya. Namun, begitu mereka membuka mulut, tenggorokan mereka tersumbat oleh aura yang kuat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah terkesiap, tidak mampu membentuk kalimat lengkap. Apakah kalian manusia yang begitu tidak masuk akal? Aku hanya berjalan sedikit lebih cepat. Dasi Noah berkata dengan marah. Berjalan sedikit lebih cepat. Siapa yang mengizinkan ras asing seperti Anda datang ke Sekte Chowin saya? Siapa yang tidak tahu sopan santun? Apa yang kamu tunggu? Bunuh dia. Kiyu Changsheng kembali mengeluarkan raungan dingin. Setelah menerima perintahnya, ekspresi murid Sekte Chowin tiba-tiba berubah dingin. Saat mereka hendak membunuhnya, suara gemuruh tiba-tiba muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa kamu? Hah, penatua Dongyan. Ekspresi Kiyu Changsheng sedikit berubah saat dia melihat Ningki, lalu Dongyan. Nuh, kemarilah. Ningki berkata dengan tenang. Kak, mereka menindas kita. Dasi Noah buru-buru berlari ke belakang Ningki dan berkata dengan marah. 3343 Dia adalah Kiyu Changsheng, tetua yang bertugas menghubungi tiga kerajaan. Dia jarang berada di pavilion Chowin dan cukup kuat, Dongyan menyampaikan. Saat dia hendak berbicara, Ningki mengangkat tangannya dan menghentikannya. Ningki memandang Kiyu Changsheng dengan tenang. Ras asing yang tidak mengerti etika. Saya bertanya-tanya bagaimana adik laki-laki saya menyinggung penatua Kiyu. Tolong beritahu aku. Jika itu benar-benar kesalahannya, saya akan meminta maaf atas namanya karena tidak mengajarinya dengan baik. Kamu akan meminta maaf atas namanya. Kiyu Changsheng memandang Ningki dari atas ke bawah dan mencibir. Aku ingin tahu siapa kamu. Jangan bilang kamu adalah rekan penatua Dongyan. Jika hanya itu yang Anda punya, Anda tidak berhak meminta maaf atas namanya. Seperti yang diharapkan dari penatua Kiyu. Saya mendengar bahwa bahkan tiga kerajaan takut padanya dan memberinya banyak batu asal sebagai penghormatan setiap tahun. Dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih mendominasi. Orang itu bersama penatua Dongyan. Bahkan jika dia tidak ingin memberikan muka, setidaknya dia harus memberikan muka. Banyak murid paviliun Cao Yin bertukar pandangan aneh. Sudah cukup, tetua Kiyu. Tetua Ning bukan rekan Daoku. Hem, tidak untuk saat ini. Saat ini, dia adalah tetua ke-6 dari paviliun Cao Yin kita. Aku sudah membawanya menemui Master Pavilion dan menerima Cao Yin token dari Master Pavilion sendiri. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dongyan mencibir. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Gadis ini sungguh punya nyali. Apa maksudmu belum? Apakah dia masih akan menjadi pasangannya di masa depan? Noah tidak berbohong padaku. Tujuh murid paviliun Cao Yin bertukar pandang dan kemudian memandang Nuh. Noah mengedipkan mata pada mereka seolah berkata, Lihat, aku benar, kan? Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Tetua ke-6. Dia, ekspresi Kiyu Changsheng sedikit berubah. Murid paviliun Cao Yin yang mengelilingi Nuh juga merasakan jantung mereka berdebar kencang ketika mendengar itu. Mereka dengan kesal memandang Nuh dengan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Jika mereka menyerang saat itu juga, mereka akan sangat menyinggung penatua baru. Hari-hari mereka di masa depan tidak akan mudah. Hei hei, bagaimana aku harus memanggilmu? Paviliun Cao Yin kami sudah bertahun-tahun tidak mempunyai sesepu baru. Kamu pasti punya beberapa trik, kan? Kata Kiyu Changsheng sambil tersenyum palsu. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menoleh ke Nuh dan bertanya, Bagaimana kamu menyinggung orang ini tadi? Kaka, aku berjalan agak terlalu cepat dan hampir menabraknya. Dia ingin membunuhku dan bahkan memarahiku karena bersikap kasar. Dia benar-benar penuh kebencian. Nuh memandang Kiyu Changsheng dengan amarah di matanya. Saya mengerti. Ningki menganggup dan memandang Kiyu Changsheng. Elder Kiyu, aku baru saja menjadi tetua ke-6 dari paviliun Cao Yin, dan kamu sudah menyerang saudaraku. Kamu jelas-jelas tidak memberiku wajah apapun. Keluarlah dan lawan aku, dan aku akan membiarkan ini terjadi. Pergi. Hai. Penatua baru ini ingin menantang Penatua Kiyu. Tidakkah dia tahu bahwa Penatua Kiyu telah mencapai penyelesaian sempurna dari alam permintaan Dao selama bertahun-tahun? Istana abadinya sangat kental. Orang-orang biasa yang baru saja memasuki dunia ini bahkan tidak dapat bertahan 10 gerakan melawan Penatua Kiyu. Yang paling penting, saya mendengar bahwa Istana Abadi Penatua Kiyu berada di 3 kelas menengah. Meskipun saya tidak tahu kelas mana, tapi, Istana Abadi Tetua baru ini seharusnya berada di 3 kelas terbawah, bukan? Di Gunung Dunia Surga, hanya ada 3 Istana Abadi Kelas Menengah. Di antara mereka yang telah menyelesaikan Dao Kue Rai Ing Rilem, jumlahnya kurang dari segelintir. Banyak murid pavilion Chow Yin terkejut dengan tindakan Ningki. Dia baru saja menjadi seorang Penatua, dan dia sudah menantang seorang senior. Itu terlalu berani. Semakin banyak murid berkumpul, banyak dari mereka adalah murid inti pada tahap akhir dari alam permintaan Dao. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penyelesaian Dao Kue Rai Ing Rilem. Bahkan beberapa murid pelayan yang belum mencapai langkah ketiga memperhatikan dari jauh. Bangkit! Kamu ingin melawanku? Kiyu Changsheng memandang Ningki dengan geli. Ningki maju dua langkah tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan melambai ke arah Kiyu Changsheng. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi tetua pavilion Chow Yin. Kiyu Changsheng mencibir sambil berjalan menuju Ningki. Dengan setiap langkah yang diambilnya, teratai hitam muncul di bawah kakinya. Pada saat yang sama, istana abadi seperti teratai muncul di belakangnya. Namun, seluruh istana abadi berwarna hitam, dan sangat dingin. Auranya langsung menyebar. Melihat ini, Dong Yan melambaikan tangannya dan melindungi murid pavilion Chow Yin yang tidak dapat menahan aura Kiyu Changsheng. Delapan sembilan seni misterius, transformasi ke sembilan. Sembilan gerbang tersembunyi batin semuanya terbuka. Dalam sekejap, tubuh Ningki terus membesar. Selama proses ini, dia sudah menyerang di Kiyu Changsheng. Namun, targetnya bukanlah Kiyu Changsheng. Itu adalah istana peri teratai di belakangnya. Bang! Tinju menakutkan itu mendarat di istana peri teratai dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Jika bukan karena perlindungan Dong Yan, para murid pavilion Chow Yin mungkin akan pingsan karena dampaknya. Meninggal dunia. Dengan tinju Ningki sebagai pusatnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Istana peri teratai tiba-tiba dipenuhi lubang padat yang tampak seperti sarang laba-laba. Kekuatan macam apa ini? Kiyu Changsheng menatap Ningki, tercengang. Fakta bahwa sebuah lubang telah dilubangi di istana peri teratai mengejutkannya. Darahnya mendidih, dan wajahnya memerah. Pada saat ini, Ningki meninju istana peri teratai berulang kali. Kiyu Changsheng akhirnya bereaksi dan buru-buru menggunakan tekniknya. Namun, saat tekniknya mendarat di tubuh Ningki, itu seperti bola api yang menghantam pelat baja. Yang bisa dilakukannya hanyalah memerciki. Percikan terbang, tapi tidak bisa melukai tubuh Ningki. Tubuh Ningki saat ini tidak memiliki teknik karma rilem. Sangat sulit bagi seorang kultifator pencarian dao yang normal untuk menembus pertahanannya. Bang, bang, bang. Setiap pukulan membuat hati para murid pavilion Chowyin bergedut. Tubuh Kiyu Changsheng juga bergetar. Mata Dongyan bersinar dengan cahaya aneh, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Kiyu Changsheng memandang Ningki dengan tidak percaya. Lalu, dia membuat keputusan. Dia harus menyingkirkan istana peri teratai, atau istana itu akan dihancurkan oleh lawan. Sambil berpikir, istana peri teratai perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Ketika Ningki melihat ini, terdengar suara gemuruh di belakangnya, dan istana peri yang mengjulang tinggi muncul. Aura menakutkan seakan membuat waktu terhenti. Istana peri teratai juga terjebak dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Itu benar-benar telah hilang. Istana macam apa ini? Rahang Kiyu Changsheng hampir menyentuh tanah. Di mata orang banyak, Kiyu Changsheng saat ini agak menyedihkan. Dia seperti anak nakal yang ditekan ke tanah dan diinjak oleh orang kuat. Bang! Dia memuntahkan setegup darah. Bang! Wajahnya seputih kertas. Pada saat ini, mata merah Ningki kebetulan sedang melihat ke arah Kiyu Changsheng. Kiyu Changsheng bisa melihat aura menakutkan dari mata itu. 3344 Setelah tablet Chowin dihancurkan oleh Kiyu Changsheng, aura mengerikan turun. Pertama, bunga persik yang lembut muncul di udara, perlahan berjatuhan. Kemudian, semua orang melihat kursi rotan muncul di udara, dan sesosok tangan saling bertumpuk. Sesosok meletakkan tangannya di pangkuannya dan dengan tenang menatap Ningki dan Kiyu Changsheng. Ningki menyadari bahwa tinjunya tidak bisa lagi mendarat, seolah-olah sedang ditekan oleh kekuatan yang bahkan lebih tinggi dari istana abadi. Tuan Paviliun, orang ini ingin membunuhku. Paviliun Master, tolong bantu saya. Kiyu Changsheng buru-buru membungkuk. Tuan Paviliun. Saat itulah semua orang bereaksi, dan mereka membungkuk serempak. Ekspresi Kiyu Changsheng sangat jelek. Dia memandang Ningki dengan mata penuh kebencian. Dia belum pernah menggunakan tablet Chowin sekalipun selama bertahun-tahun, tapi dia benar-benar menggunakannya pada Ningki. Jika kabar ini tersebar, dia tidak akan mampu melakukannya. Jika hal ini terungkap, dia akan ditertawakan, dan musuh-musuhnya akan menjadi gelisah. Situasi ini setara dengan dia kehilangan nyawa kedua. Apa yang telah terjadi? Master Paviliun-Paviliun Chowin bertanya dengan tenang. Master Paviliun, ini sebenarnya salah paham. Ketika Dongyan melihat Kiyu Changsheng hendak berbicara, dia segera mengambil langkah maju dan menceritakan semuanya. Saya mengerti, Anda tidak diperbolehkan menyakiti penatua Kiyu lagi. Master Paviliun-Paviliun Chowin menganggup dan melirik ke arah Ningki. Kemudian, dengan lambayan tangannya, tablet Chowin lainnya muncul di depan Kiyu Changsheng. Kiyu Changsheng sangat gembira, namun dia mendengar Master Paviliun berkata, tablet Chowin ini hanya dapat membuktikan identitasmu. Tablet ini tidak dapat memanggilku lagi. Hati-hati. Dengan itu, sosoknya bergerak sedikit dan kursi rotan itu menghilang tanpa bekas. Jika bukan karena lapisan tebal bunga persik di tanah, seolah-olah bunga itu tidak pernah muncul. Ningki sekali lagi mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Sosoknya perlahan kembali normal dan mendarat di samping batu raksasa Noah. Dia dengan tenang melihat ke arah Kiyu Changsheng yang berwajah pucat, Elder Kiyu, demi Master Paviliun, saya tidak akan berdebat dengan Anda hari ini. Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu. Kamu, kamu. Kiyu Changsheng menatap Ningki dengan marah, tapi ada sedikit ketakutan di matanya. Meskipun dia membenci Ningki, dia harus mengakui bahwa Ningki benar-benar punya cara untuk membunuhnya. Siapa lelaki ini? Mengapa metodenya begitu menakutkan? Berengsek. Kamu apa kamu? Kamu beruntung hari ini. Nuh mendengus dingin. Baiklah, aku akan mengajakmu mengatur gua tempat tinggalnya. Dongyan tersenyum. Hari ini, bukan hanya Kiyu Changsheng yang kehilangan seluruh mukanya, dia bahkan kehilangan kesempatan untuk memanggil Master Paviliun dengan tablet Chowin. Kiyu Changsheng hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena bersikap sombong dan lalim. Ketika tujuh murid Paviliun Chowin melihat ini, mereka segera bangkit dan mengikuti Ningki dan yang lainnya. Setelah mereka pergi, Kiyu Changsheng menarik nafas dalam-dalam dan tanpa ekspresi berbalik untuk pergi. Dia harus memanfaatkan berita hari ini sebelum menyebar. Dia harus mempersiapkan sesuatu untuk membela diri untuk menghadapi penyergapan atau pembunuhan yang mungkin terjadi kapan saja. Kebencian ini tidak akan pernah berakhir. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Ningki tentu saja tidak tahu tentang sumpah Kiyu Changsheng. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Di Pulau Chowin, Master Paviliun-Paviliun Chowin sedang mengawasi. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Kiyu Changsheng, dan Master Paviliun juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, selama dia meninggalkan Pulau Chowin, Ningki akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Bahkan Master Paviliun-Paviliun Chowin tidak akan bisa berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, Dongyan membawa Ningki dan Noah ke puncak gunung. Puncak gunung ini sepertinya sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Mereka bisa melihat bangunan-bangunan di puncak gunung itu dibalut tanaman merambat hijau. Tanaman merambat hijau ini kadang-kadang bergetar beberapa kali. Tanaman merambat ini kadang-kadang bergoyang beberapa kali, tetapi itu tidak biasa. Di tengah perjalanan, tanaman merambat hijau otomatis menyingkir saat mereka melihat Dongyan, memperlihatkan jalan setapak berwarna biru. Mereka bahkan memukul beberapa nyamuk sampai mati untuk menyenangkannya. Elder Ning, ini adalah tanaman rambat pemakan iblis. Budidaya tanaman ini berada di sekitar tahap awal alam pencarian Dao, namun selama ia tetap berada di puncak ini, ia akan memiliki kecakapan bertarung seperti seorang penggarap alam pencarian Dao tingkat menengah. Ia adalah bintang iblis penjaga puncak anggur hijau ini. Kecerdasannya tidak terlalu tinggi, tetapi ia dapat mengingat aura manusia. Jika Anda menerima murid manapun di masa depan, bawalah mereka ke sini. Tanaman anggur pemakan setan akan mengingat dan tidak merugikan siapapun. Dongyan tersenyum sambil berjalan. Seolah ingin memverifikasi kata-kata Dongyan, beberapa tanaman merambat hijau mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk debu Ningki dan yang lainnya. Bintang iblis ini benar-benar tahu cara menyenangkan orang lain. Ningki tidak bisa menahan senyum. Tidak lama kemudian, semua orang berjalan di sepanjang jalan setapak berwarna biru dan sampai di depan sebuah gedung. Ada cahaya keemasan samar berkelap-kelip di bawah gedung. Pada saat yang sama, spirit ki di sekitarnya dengan panik berkumpul menuju gedung. Itu pasti semacam arrai pengumpulan roh. Elder Ning, kuil ini dulunya adalah tempat budidaya tetua lain di pavilion Chowyin kami. Namun, tetua itu secara tidak sengaja menyinggung para penggarap tim pembersihan dan terbunuh. Sejak itu, kuil itu dibiarkan kosong. Anda tidak-tidak keberatan, kan? Dongyan tersenyum. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum. Hem, penatua Ning baru saja tiba di pavilion Chowyin dan membutuhkan beberapa murid untuk melakukan beberapa tugas. Apa pendapatmu tentang ketujuh orang ini? Dongyan merenung. Melihat ini, ketujuh murid pavilion Chowyin memandang Ningki dengan penuh harap. Kultifator pria terkemuka bernama Mai Jia Ming. Meskipun dia adalah murid inti pavilion Chowyin, dia masih belum memiliki seorang guru. Enam kultifator perempuan yang tersisa hanyalah kultifator biasa. Meskipun mereka sedikit lebih kuat dari murid luar, mereka tidak terlalu kuat. Jika mereka bisa menjadi murid dari seorang tetua, masa depan mereka akan cerah. Kak, biarkan Kak Mai dan yang lainnya tinggal. Aku rukun dengan mereka. Kata Batu Raksasanuh. Baiklah, kalian bertujuh akan tinggal di sini mulai sekarang. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Penatuan Ning. Ketujuh orang itu sangat gembira. Ningki mampu menggantung Kiyu Changsheng dan memukulinya. Dengan Ningki sebagai pendukung mereka, siapa di pavilion Chowyin yang berani memprovokasi mereka lagi? Dongyan tetap berada di puncak Greenfin dan mengobrol dengan Ningki selama hampir setengah hari. Hanya ketika dia melihat hari sudah larut barulah dia berdiri dan pergi. Mai Jiaming dan yang lainnya telah pergi untuk membersihkan kuil Taoisme, sementara batu besar yang dikerjakan Nuh bersama mereka. Sambil berpikir, Ningki menghilang. Tempat pelatihan budidaya kelas atas. Ningki mengeluarkan topeng boneka darah dari tas dimensionalnya dan mempelajarinya dengan cermat. Bahkan dengan seni tempering sembilan neraka, dia tidak dapat mengetahui metode pembuatan topeng boneka darah. Jelas sekali bahwa orang yang membuatnya jauh lebih terampil daripada Ningki. Ningki tidak dapat melakukan perubahan apapun pada topeng boneka darah. Namun, selama saya memakainya, saya akan menjadi anggota tim pembersihan. Mungkin saya bisa menggunakan metode ini untuk keluar dari area malang. Pikir Ningki. Setelah itu, sambil berpikir, dia muncul di depan Hall of Merit. Setelah dia masuk, dia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah lagi. Dia melihat beberapa kembang api meledak di langit. Pada akhirnya kembang api tersebut dibentuk menjadi beberapa baris. 3.345. Klub 100 Miliar Aku bahkan belum membeli banyak barang dari Klub 5 Miliar dan kamu membiarkanku masuk ke Klub 100 Miliar begitu saja. Saya ingin Klub 5 Miliar dapatkan kembali untukku. Saat Ningki berbicara, dia berjalan menuju tangga yang terus muncul. Meskipun dia mengatakan itu, dia juga ingin melihat apa yang ada di Klub 100 Miliar. Hanya ketika poin prestasi Tuan Rumah di bawah 100 Miliar, Klub 5 Miliar akan dibuka kembali. Jika Tuan Rumah berhasil bergabung dengan Klub Triliun, Klub 5 Miliar akan dibuka kembali untuk Tuan Rumah. Notifikasi sistem berbunyi. Triliun. Ningki sedikit terkejut. Tiba-tiba, dia merasa itu tidak sulit. Dia hanya perlu mengeluarkan beberapa batu jiwa bintang dari tas luar angkasanya dan dia bisa membeli banyak harta spiritual conate. Setelah menjualnya ke sistem, poin prestasinya akan terus meningkat. Beberapa menit kemudian, Ningki melihat sebuah bangunan yang mengambang di kedalaman alam semesta. Ada papan nama di pintu masuk yang bertuliskan Klub 100 Miliar. Seolah merasakan pelanggan besar telah datang, pintu terbuka perlahan. Saya harap saya tidak mengenakan biaya terlalu banyak. Ningki bergumam dan berjalan ke Klub 100 Miliar. Sama seperti Klub 5 Miliar, ada banyak bola kecil yang memancarkan cahaya kemasan melayang di udara. Harta karun spiritual conate kelas 4. Tatapan Ningki bergerak sedikit saat dia melihat sekeliling dengan tidak percaya. Jumlah bola emas di sini jauh lebih sedikit dibandingkan di Klub 5 Miliar. Jumlahnya hanya sekitar 100. Namun, dia telah melihat lebih dari 10 harta spiritual conate yang nilainya ditandai. Jelas sekali bahwa mereka adalah siswa kelas 4. Sebelumnya, harta spiritual conate terbaik di Klub 5 Miliar hanya kelas 1. Pada saat itu, Ningki mengira ini adalah batas sistem. Namun, dia tidak menyangka ketika poin prestasinya mencapai 100 Miliar, sistem akan mengejutkannya lagi. Harta spiritual conate kelas 4 muncul. Dan jumlahnya lebih dari 10. Tidak ada kelas 2, tidak ada kelas 3, dan kelas 4. Akankah Klub Triliun memiliki harta spiritual conate kelas 7? Mata Ningki dipenuhi dengan keterkejutan. Ningki tahu banyak tentang harta spiritual conate. Harta spiritual conate tingkat 3 seperti labu pembunuh surgawi dapat dikatakan sebagai harta dharma tertinggi di banyak dunia besar. Berbeda dari kelas 1 dan kelas 2, harta spiritual conate kelas 3 dapat membunuh keberadaan alam pertanyaan dao kesempurnaan besar. Apa maksudnya? Itu berarti bahkan jika pihak lain memiliki istana abadi dan roh esensi mereka ditempatkan di dalamnya, ada kemungkinan besar mereka akan terbunuh. Itu tidak akan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melarikan diri dan bangkit kembali. Bahkan di dunia rakyat biasa yang sangat dekat dengan dunia Senluo, jarang sekali harta karun siantian kelas 3 muncul. Setiap penggarap alam pencarian dao yang sempurna yang memiliki harta karun yang sangat besar akan mampu melompat ke puncak level mereka. Tapi sekarang, Klub 100 Miliar secara langsung memberi Ningki kesempatan untuk membeli harta spiritual primordial kelas 4. Ini adalah harta spiritual yang dapat bersaing dengan keadaan karma, dan sepenuhnya dapat menggantikan hilangnya proyeksi kapak pangu. Bila jiwa pahlawan, harta spiritual bawaan kelas 4. Ini sangat merusak jiwa, dan dapat memanggil jiwa pahlawan yang sebanding dengan jiwa pahlawan fase awal alam karma untuk bertarung selama 15 menit. Mata Ningki menyapu dan tertarik pada pedang dengan bentuk yang sangat berlebihan. Selain itu, pengenalan atributnya juga membuat mata Ningki bersinar redup. Harta karun Numinous yang terhubung dengan kemampuan memanggil. Terlebih lagi, dia memanggil keberadaan yang sebanding dengan tahap awal alam karma. Jika Ningki bertemu dengan kultifator langkah keempat, selama pihak lain tidak melampaui alam karma, dia dapat menggunakan metode ini untuk memperjuangkan jalan keluar bagi dirinya sendiri, atau bahkan membunuhnya. 100 Miliar Poin Prestasi Saya mampu membelinya, tetapi sistem, apakah ada batasan dalam penggunaan bilah jiwa pahlawan ini? Untuk seorang kultifator pada tahap kesempurnaan alam pencarian dao seperti saya, apakah itu akan menghabiskan semua kekuatan istana abadi saya hanya dengan menggunakannya sekali? Ningki bertanya. Dengan kekuatan Tuan Rumah, setelah menggunakan pedang jiwa pahlawan satu kali, pedang itu tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Jika tidak, Tuan Rumah akan mati karena kehabisan kidan darah. Notifikasi sistem berbunyi. Waktu yang singkat, berapa lama tepatnya? Tidak dapat menentukan. Itu tergantung pada negara Tuan Rumah saat itu. Meski ada beberapa batasan, itu juga bisa digunakan sebagai kartu truf. Ningki bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia tidak langsung membeli pedang jiwa pahlawan. Sebaliknya, dia melihat harta spiritual primordial lainnya. Di antara selusin harta spiritual primordial, ada harta spiritual tipe pertahanan. Tablet Sungai Gunung Jika Tuan Rumah berada pada tahap awal alam karma, Tuan Rumah dapat bertahan melawan serangan dari mereka yang berada di tahap tengah alam karma dalam jarak tertentu, dan seterusnya. Paling-paling, Tuan Rumah bisa bertahan melawan serangan dari mereka yang berada pada tahap kesempurnaan alam karma dalam jarak tertentu. Efek item ini lebih hemat biaya daripada bilah jiwa pahlawan. Bilah jiwa pahlawan paling efektif melawan mereka yang berada di tahap awal alam karma, Tetapi jika saya berada di tahap akhir alam karma, tablet Sungai Gunung dapat bertahan dari serangan orang-orang yang berada pada tahap kesempurnaan besar alam karma. Ini adalah jebakan. Ningki bergumam pada dirinya sendiri, dan sambil berpikir, dia bertanya pada sistem, Sistem, penjelasan dari Mountain River Tablet tidak cukup jelas. Apa arti rentang tertentu? Bisakah ia bertahan? Sepuluh kali. Jarak tertentu mengacu pada serangan terkuat pada tahap tertentu. Jika kekuatan eksternal ditambahkan, itu tidak akan menjadi jarak tertentu. Sistem menjelaskan. Oh, misalnya, jika lawanku memiliki harta spiritual primordial yang lebih kuat, Dan kekuatannya melampaui mereka yang berada pada tahap yang sama, Maka serangannya akan melebihi jarak tertentu, dan tablet Sungai Gunung tidak akan mampu bertahan melawannya, kan? Ningki bertanya. Kamu bisa memahaminya seperti itu? Sistem berkata dengan jelas. Ningki sudah mengerti sedikit. Dia melihat bola cahaya lainnya. Jika dia ingin membeli harta spiritual primordial, Dia akan memilih salah satu dari bilah jiwa pahlawan atau tablet Sungai Gunung. Meskipun harta spiritual primordial lainnya juga berada di kelas 4, Keduanya lebih cocok untuk tahap saat ini. Ningki dari Duan Lingtian. Saya tidak bisa menggunakan bahan tersebut untuk menempa senjata. Dengan bahan yang bagus, bahkan melelekannya pun akan menjadi masalah. Mengenai obat mujarab, tingkat pengolahanku sudah mencapai puncaknya. Selama aku tidak bisa menghindari dewan suci tertinggi dan langsung maju ke alam karma, Obat mujarab apapun tidak ada gunanya bagiku. Setelah melihatnya dalam waktu lama, Ningki berjalan kembali ke Mountain River Tablet dan bilah jiwa pahlawan. Dia sedikit ragu-ragu. Mountain River Tablet hanya memiliki efek pertahanan. Jika digunakan untuk menghancurkan orang, Kekuatan serangannya pasti akan jauh lebih lemah daripada bilah jiwa pahlawan. Namun bilah jiwa pahlawan hanya ditargetkan pada tahap awal alam karma. Jika seseorang di tahap tengah alam karma datang, Efek pedang jiwa pahlawan akan sangat kecil. Bahkan mungkin akan direnggut oleh lawan. Sedangkan untuk tablet sungai gunung, Selama budidaya Ningki terus meningkat, Tablet tersebut dapat digunakan oleh Ningki hingga tahap kesempurnaan besar di alam karma. Harganya 100 miliar. Sedangkan untuk kualitasnya, Meski sama-sama kelas 4, Mountain River Tablet jelas yang terbaik di antara kelas 4. Bilah jiwa pahlawan itu biasa saja. 3.346 Tolong konfirmasikan pertukaran tuan rumah dengan Mountain River Tablet. Mengonfirmasi. Beberapa saat kemudian, Poin pencapaian Ningki dikurangi 100 miliar. Dia diteleportasi dan muncul di pintu masuk klub 5 miliar. Di dalam tas spasialnya, Ada sebuah tablet batu yang sangat besar berdiri diam di sana. Di loh batu, Ada tiga kata yang diukir, Tablet gunung dan sungai. Hah, mungkinkah tablet sungai gunung ini menjadi harta karun suatu sekte? Daripada menggunakannya untuk bertarung, Sepertinya itu lebih seperti digunakan untuk melindungi sekte tersebut. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian pindah dan kembali ke tempat latihan kelas atas. Harta roh alami peringkat 4 mungkin tidak mudah untuk disempurnakan, Jadi dia harus mempersiapkannya dengan baik. Kalau tidak, Akan memalukan jika dia tidak bisa membuat roh senjata itu tunduk padanya Setelah menukarnya dengan Mountain River Tablet. Ya. Ningki memutuskan untuk menggunakan penglihatan batinnya untuk menguji sikap roh senjata tablet sungai gunung. Halo. Sambil berpikir, Ningki mengungkapkan niat baiknya. Beberapa saat kemudian, Riak datang dari Mountain River Tablet. Suaranya agak kental, cocok dengan penampilannya. Aku tidak enak badan. Mengapa tidak? Ningki merasa pihak lain tidak bertindak sesuai rencana. Aku sudah tertidur terlalu lama, Aku sedikit lelah. Hem. Ningki memikirkannya, Tidak tahu harus berkata apa. Pihak lain benar-benar berbeda dari kepribadian lucu labu kecil itu, Itu lebih seperti labu yang diam. Apakah kamu Tuan Baruku? Sempurnakan aku. Biarkan saya melihat seperti apa dunia saat ini. Kata roh senjata tablet sungai gunung. Uh, baiklah. Ningki merasa sedikit tidak nyaman. Dia pikir ini akan menjadi pertarungan yang panjang, Dia tidak berharap pihak lain begitu kooperatif. Dia curiga itu ada hubungannya dengan sistem. Pihak lain mengatakan bahwa ia telah tertidur terlalu lama, Jadi mungkin ia disegel oleh sistem terlalu lama. Untuk dapat menyegel hartaro alami peringkat 4. Pemahaman Ningki tentang sistem meningkat sedikit. Proses pemurniannya sangat lancar. Tidak ada masalah selama ini, Tetapi budidaya Ningki terlalu rendah. Untuk benar-benar menyempurnakan hartaro alami peringkat 4, Bahkan jika pihak lain benar-benar kooperatif, Masih diperlukan setidaknya beberapa ratus tahun. Di dunia luar, Noa Si melihat Ningki sedang mengasingkan diri, Jadi dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, Dia mulai menerima misi Sekte Chow Yin bersama Mai Jia Ming dan yang lainnya, Secara bertahap berubah menjadi murid Sekte Chow Yin yang berbeda. Karena kepribadian Nuh yang sederhana dan jujur Serta fakta bahwa dia tidak takut dengan racun, Banyak murid Sekte Chow Yin suka memintanya pergi bersama mereka ke Gunung Alam Surga. Di dalam Gunung Alam Surga, Ada banyak tempat yang sangat tidak bersahabat dan dipenuhi kabut beracun, Hanya Nuh yang bisa keluar masuk dengan bebas. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Nuh telah menjadi sosok yang sangat populer di Istana Chow Yin. Tentu saja, Ini ada hubungannya dengan dukungan Ningki padanya. Itu adalah sosok menakutkan yang memaksa Kiyu Changsheng menghancurkan tablet Chow Yin. Para tetua lainnya di pavilion Chow Yin juga telah mengunjungi Gunung Anggur Hijau, Tetapi karena Ningki sedang berkultifasi terpencil, Mereka tidak dapat melihatnya. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas Berdiri di samping Ningki adalah seorang pria berotot Yang terlihat sangat mirip dengan Boulder Aceh. Tubuhnya bahkan lebih besar dari Nuh, Tingginya mencapai setidaknya 20 kaki. Berdiri di samping Ningki, Dia tampak seperti gunung kecil. Pria kekar itu terdiam. Kamu punya nama, kan? Ningki tersenyum. Pria kekar itu adalah roh artefak dari tablet gunung dan sungai. Setelah lebih dari 300 tahun penyempurnaan terus-menerus, Dia akhirnya berhasil mendapatkan hak untuk menggunakan tablet tersebut. Namun, Ningki mungkin harus menunggu sampai dia mencapai tahap awal alam karma sebelum dia benar-benar dapat menyempurnakannya. Saat ini, hubungannya dengan tablet gunung dan sungai masih sangat lemah. Jika dia bertemu dengan seorang penggarap alam takdir, Itu dapat dengan mudah dipotong dan dibawa pergi. Ya, aku adalah penguasa iblis sungai gunung. Kata pria kekar itu. Suaranya dalam dan lembut, memberikan perasaan bersahabat. Namun, dua kata, penguasa iblis, mengejutkan Ningki. Setan berdaulat, dia. Seolah menyadari kebingungan Ningki, penguasa iblis sungai gunung perlahan berkata, Ada suatu masa ketika saya tersesat dan membunuh banyak orang. Gelar ini diberikan kepada saya oleh orang lain. Saya tidak punya nama lain, jadi saya terus saja menggunakannya. Kemudian. Kemudian. Dan kemudian aku tertidur. Sedikit kenangan melintas di mata Mountain River Demon Sovereign, Lalu dia perlahan menutup matanya. Pada saat itu, Ningki sepertinya melihat sedikit ketakutan yang mendalam. Mungkinkah sistem menekannya? Mountain River Demon Sovereign, aku akan memanggilmu seperti itu mulai sekarang. Apakah kamu ingin tetap berada di dalam Divine Senseku, atau di luar? Ningki tersenyum. Di luar. Kata penguasa iblis sungai gunung tanpa ragu-ragu. Di mana aku berada, ada seorang kultifator tingkat menengah alam karma. Akankah dia bisa melihatmu? Ningki mengerutkan kening. Jika Master Pavilion Pavilion Chow Yin mengetahui bahwa penguasa iblis sungai gunung adalah roh artefak dari artefak roh terhubung, Ningki tidak akan mengizinkannya menghirup udara segar di luar. Dia masih belum tahu seperti apa Master Pavilion Pavilion Chow Yin itu. Jika dia adalah orang yang kejam, dia mungkin akan membunuhnya dan mencuri artefaknya hanya karena penguasa iblis sungai gunung. Tahap Peralihan Alam Karma Mungkin seorang penggarap alam takdir dapat melihat menembus diriku, tetapi seorang penggarap alam karma tidak akan mampu. Nada suara Mountain River Demon Sovereign tenang, tapi penuh percaya diri. Mem, Ningki menganggup dan tiba-tiba bertanya, kamu adalah artefak roh conate yang bertahan. Bagaimana dengan seranganmu? Jika saya bisa mendaratkan serangan, kekuatan serangan saya akan sebanding dengan kultifator karma tahap awal. Namun, saya terlalu lambat. Oleh karena itu, jarang sekali saya mendaratkan pukulan pada seorang kultifator. Saat itu, saya membunuh begitu banyak orang karena orang-orang itu ingin menangkap saya. Satu demi satu, mereka datang mengetuk pintuku. Datang! Kata penguasa iblis sungai gunung. Sepertinya mereka mengarang gelarmu. Beberapa orang suka mencoreng nama orang. Aku juga disebut penguasa iblis mistik utara saat itu. Ningki berkata sambil tersenyum. Beberapa nafas kemudian, Ningki meninggalkan tempat budidaya teratas bersama penguasa iblis sungai gunung. Penguasa iblis sungai gunung menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke halaman. Dia melihat ke langit dan tidak bisa menahan senyum. Dia memejamkan mata seolah sedang menikmati sinar matahari. Perasaan matahari menyinari tubuhnya. Siapa kamu? Seorang penggarap suku batu. Kerabat Nuh. Sesosok menembus langit dan tiba. Dongyan baru saja mendarat ketika dia melihat penguasa iblis sungai gunung. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasinya, wajahnya berubah serius. Penatua Dongyan, ini adalah penguasa iblis sungai gunung. Ningki berjalan maju dan memperkenalkan sambil tersenyum. Penguasa iblis sungai gunung. Dongyan menganggup pelan. Halo. Kata penguasa iblis sungai gunung. Eh, halo. Dongyan ragu-ragu. Dia tidak terbiasa dengan sapaan seperti itu. Dia berhenti dan menatap Ningki. Beberapa buah naga emas telah muncul di gunung Heavenworld. Buah tersebut dapat meningkatkan kemungkinan para penggarap alam permintaan dan dao tahap akhir menerobos pintu istana terkunci. Banyak kekuatan telah pergi ke sana. Banyak kekuatan telah pergi ke sana, tetapi Master Pavilion meminta Anda untuk membawa beberapa murid inti bersama saya untuk memperjuangkan buah naga emas itu. Bagaimana dengan Noah dan yang lainnya? Ningki mengangguk sambil tersenyum. Mereka ada di Heaven Realm Mountain. Kita bisa bertemu mereka bersama. Dongyan tersenyum. Penguasa Iblis Sungai Gunung, ayo pergi bersama. 3347 Di pintu masuk pavilion Chowyin, sekitar 20 murid inti berdiri dengan penuh harap. Ketika mereka melihat Ningki dan Dongyan berjalan bersama, wajah mereka langsung berubah hormat. Mereka sedang menuju ke Gunung Dunia Surga untuk mendapatkan buah naga emas. Ini adalah salah satu ramuan spiritual utama yang akan menentukan apakah mereka dapat mencapai tahap kesempurnaan Dao Kue Rai Ing Realm. Jika sebelumnya, mereka mungkin tidak begitu bersemangat. Lagi pula, selain pavilion Chowyin, ada banyak faksi kuat lainnya di wilayah manusia. Ditambah dengan para pembudidaya ras asing, kemungkinan mereka mendapatkan buah naga emas sangat rendah. Tapi sekarang berbeda. Setahun yang lalu, pavilion Chowyin memiliki sesepuh baru. Penatua ini menghancurkan Penatua Kiyu, yang juga berada pada tahap kesempurnaan Dao Kue Rai Ing Realm, pada hari pertamanya. Dengan kekuatan seperti itu, siapa di alam Dao Kue Rai yang bisa melawannya kecuali mereka mencapai langkah keempat? Eh, siapa itu? Seseorang melihat penguasa iblis sungai gunung di belakang Ningki dan sedikit bingung. Mereka langsung teringat pada batu raksasa Noahia, karena penguasa iblis sungai gunung terlihat mirip dengan suku Boulder. Mungkinkah dia yang lebih tua dari keluarga Noahia? Itu mungkin. Dia tidak terlihat lemah, setidaknya aku tidak bisa melihatnya. Dia mungkin juga seorang kultifator tahap kesempurnaan Dao Kue Rai Ing Realm. Kalian semua seharusnya tahu tujuan perjalanan kita ke Gunung Heaven World, kan? Dong Yan berkata dengan tenang. Dipahami. Murid inti pavilion Chow Yin menjawab serempak. Kalau begitu ayo pergi. Kata Penatua Dong Yan dengan tenang. Gunung Surga Dunia Di sebuah lembah tidak jauh dari kolam naga es. Tidak ada yang istimewa dari tempat ini dan hanya ada sedikit orang, tetapi hari ini, tempat itu dipenuhi orang. Orang-orang ini tampaknya terbagi menjadi lebih dari selusin kam, masing-masing berisi 20 hingga 30 orang. Mereka tidak memasuki lembah, melainkan berdiri mengelilingi lembah, sesekali saling memandang dengan waspada. Terlepas dari kelompok pembudidaya yang jelas-jelas terbagi menjadi beberapa kam. Selain para penggarap ini, ada juga banyak penggarap tunggal dan penggarap dari vaksil lain yang berdiri lebih jauh. Jika mereka mencoba mendekati lembah, mereka akan dihentikan oleh para penggarap dari 10 vaksil. Beberapa dari mereka merasa tidak puas dan mencoba memaksa masuk, namun mereka terbunuh di tempat. Di lembah itu ada sebatang pohon kecil yang tingginya kurang dari 1 meter. Meski pohonnya kecil, ada beberapa buah kecil berwarna emas yang tergantung di dahannya. Ada aroma samar yang keluar dari mereka. Para pembudidaya dari selusin kam pada dasarnya memusatkan sebagian besar perhatian mereka pada buah-buahan ini. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Buah naga emas baru akan matang dalam 10 hari. Saat itu akan terjadi fenomena aneh. Dalam 10 hari ini, mari kita tetapkan aturan dan lihat siapa yang akan mendapatkan buah naga emas. Seorang kultifator parubaya memancarkan aura seorang kultifator alam pencarian dao yang sempurna. Di belakangnya berdiri lebih dari 20 kultifator dao seking rilem tahap akhir. Para pembudidaya ini memandang buah naga emas dengan keinginan, antisipasi, dan keserakahan. Pada tahap ini, tidak ada yang lebih menarik dari buah naga emas. Bagaimanapun juga, ini adalah buah yang dapat meningkatkan kemungkinan menghancurkan istana terkunci. Dengan itu, kemungkinan besar beberapa orang yang telah terjebak dalam kemacetan ini selama bertahun-tahun akan dapat melihat istana abadi dalam semalam dan menjadi kultifator tingkat menengah sejati di tanah tertinggal para dewa. Saat itu, mereka baru berada di langkah keempat. Hanya dengan begitu nyawa mereka bisa terancam. Yang Fan, bukankah peraturannya sudah ditetapkan sejak lama? Di masa lalu, ketika harta karun ini muncul, kami membiarkan murid inti di bawah komando kami bersaing. Buahnya menjadi milik siapapun yang menang pada akhirnya. Nenek moyang lama tidak perlu keluar. Apakah Anda tidak puas dengan aturan seperti itu? Apa maksudmu? Seorang pemuda dengan kulit seputih salju mencubit jari tengahnya dan mencibir, itu benar. Saya mendengar bahwa murid inti geng hunyuan Anda, Chen Zhong, terbunuh baru-baru ini. Chen Zhong dapat menduduki peringkat tiga teratas di geng hunyuan Anda murid inti, kan? Tanpa dia. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan buah naga emas kali ini. Namun, jika Anda ingin kami mengubah peraturan, sebaiknya Anda kembali tidur dan bermimpi indah. Nyonya terkutuk, Jangan berpikir bahwa kamu bisa bersikap kasar padaku hanya karena kamu telah melekat pada Akademi Yin Yang. Apakah kamu lupa bagaimana kamu memohon belas kasihan di bawah kakiku? Yang Fan memandang pemuda berkelamin dua itu dan mencaci makinya tanpa ampun. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia sangat marah, tetapi dia tidak punya kata-kata untuk membalas. Sebelum dia mencapai lingkaran besar alam Daokueri, dia memang menderita di tangan Yang Fan. Dia telah mengatakan beberapa hal yang memalukan, dan setelah itu dia tanpa sadar mengambil keputusan. Dia secara tidak sengaja membuka pintu istana kunci dan menjadi tetua Akademi Yin Yang. Yang Fan, Hua Fei Hua, berhenti bicara. Masih terlalu dini untuk membicarakan peraturan. Masih banyak kenalan lama yang belum datang. Bahkan saingan geng Hunyuan Mu, Pavilion Chow Yin, belum tiba. Titik. Saat mereka tiba, kita akan membahas cara membagi ketiga buah naga emas. Paling banyak, ketiga faksi akan mendapat masing-masing satu. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Huh. Yang Fan dan Hua Fei Hua mendengus dengan dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Beberapa hari kemudian, wakil penguasa kota Monolit tiba bersama sekelompok kultifator. Dasikle dan antek-anteknya juga ada di grup. Saudara Mai, menurutmu harta karun apa yang ada di lembah ini? Ada begitu banyak faksi di sini. Lihat yang di depan, itu wakil penguasa kota Monolit kita. Dan di belakangnya ada Dasikle. Dia sudah lama menindasku waktu. Dasi Noah dan yang lainnya berdiri jauh dan melihat ke arah lembah. Mereka baru saja menyelesaikan misi dan berencana kembali ke Pavilion Chow Yin untuk menerima hadiah. Melihat begitu banyak pembudidaya berkumpul di sini, mereka penasaran dan datang bertanya-tanya. Ekspresi Mai Jiaming Muram. Begitu banyak faksi di sini. Yang memimpin mereka adalah para tetua. Sepertinya tidak akan lama lagi Pavilion Chow Yin kita akan mengirim para tetua mereka ke sini juga. Yang perlu kita lakukan hanyalah berdiri di sini dan menunggu. Kalau begitu, kakak mungkin akan datang ke sini juga, kan? Mata Dasi Noah berbinar. Selama tetua Ning keluar dari pengasingan, kemungkinan besar dia akan datang. Tubuh Mai Jiaming bergetar dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Jika Ningki datang, sebagai murid Greenfin Peak, jika ada harta karun di lembah ini, mereka akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Berpikir sampai di situ, Dasikle tiba-tiba melihat Dasi Noah. Melihat Ningki tidak ada di sisinya, matanya berkedip dan dia mengirimkan transmisi suara ke ayahnya. Wakil penguasa kota Monolit juga melirik ke arah Nuh dan menganggup dengan lembut. Seorang kultifator alam pencarian Dao mengikuti Dasikle dan terbang menuju kelompok Noah. Dasi Noah, apa yang kamu lakukan di sini? Saat Dasikle mendarat, dia mendengus dengan arogan. Bukan urusanmu. Dasi Nuh mengerutkan ke Ning. Kamu ada hubungannya dengan kematian tetua Yuqing yang dari Sekte Hunyuan. Tetua yang fan dari Sekte Hunyuan juga ada di sini. Ikutlah denganku dan jelaskan semuanya. Jangan menyeret kota Monolit kita ke dalam masalah ini. Dasikle berkata dengan tenang. Kamu terlalu banyak berpikir. Noah sekarang adalah murid paviliun Chowyin kita. Hak apa yang kamu miliki untuk memintanya ikut bersamamu? 3348 Paviliun Chowyin jauh lebih kuat dari kota Monolit. Mereka memiliki enam pembudidaya Dao Kueri di alam Dao Kueri, sementara kota Monolit hanya memiliki tiga. Oleh karena itu, Mai Jia Ming dan yang lainnya tidak berniat mundur melawan Dasikle. Mereka bahkan ingin membantu Noah melampiaskan amarahnya. Paviliun Chowyin Klee sedikit terkejut. Kultifator Dao Kuerai Ing Rilem tahap akhir yang dikirimkan ayahnya kepadanya juga tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan menjadi murid paviliun Chowyin. Kota Monolit tidak boleh menyinggung Sekte Hunyuan atau paviliun Chowyin. Tuan muda, kenapa kita tidak melupakannya saja? Kultifator Dao Kuerai Ing Rilem tahap akhir berkata dengan lembut. Ekspresi Kerry berubah beberapa kali. Ketika dia melihat orang yang berpikiran sederhana seperti Noah memiliki latar belakang yang bahkan dia waspadai, dia menjadi semakin marah. Tidak juga. Jadi bagaimana jika itu paviliun Chowyin? Penatua Yang Fan dari Sekte Hunyuan ada di sini. Anda harus pergi dan menjelaskan kepada Penatua Yang Fan bahwa Anda membunuh Penatua Yu Qingyang. Kata Gorilla Klee dengan gigi terkatuk. Baru sekarang Mai Jia Ming dan yang lainnya mengetahui nama Yu Qingyang. Mereka berpikir sejenak dan ekspresi mereka berubah. Penjelasan apa yang saya perlukan? Dia datang untuk membunuh saya dan kakak dan dibunuh oleh kakak. Bukankah sudah jelas? Sekte Hunyuan lah yang mencari kita. Apa hubungannya denganmu? Kata Nu dengan marah. Jadi Sekte Hunyuan telah memiliki seorang tetua yang meninggal di tangan Tetuan Ning. Bersama dengan Lin Iblis Tua, Sekte Hunyuan telah kehilangan dua anggota penting. Ini adalah kabar baik bagi Pavilion Chowin. Namun, tetua tersebut belum tiba dan Sekte Hunyuan sudah ada di sini. Orang-orang dari Yuan Gang telah tiba. Kita tidak bisa membiarkan mereka menemukan kita. Mai Jia Ming berpikir dan langsung memarahi. Kamu berani menjebak murid Pavilion Chowin. Apakah Anda yakin bahwa saya akan melaporkan hal ini kepada Master Pavilion dan memintanya untuk datang dan menemukan Anda secara pribadi? Jangan gunakan Master Pavilionmu untuk menakutiku. Itu hanya beberapa buah naga emas. Mengapa kultifator tahap keempat datang secara pribadi? Clay berkata dengan tegas. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jika dia mundur, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Jika masalah ini menyebar, kesan ayahnya terhadap dirinya pasti akan turun drastis. Buah naga emas. Jadi buah naga emas lahir di lembah ini. Mai Jia Ming terkejut dan kemudian matanya dipenuhi kegembiraan. Dia telah terjebak di tahap akhir Daoku Eraying Rilem selama bertahun-tahun. Jika dia bisa mengkonsumsi buah naga emas, dia akan memiliki setidaknya 30 persen peluang untuk menembus pintu istana abadi dan menjadi seorang tetua. Orang lain. Clay, kenapa kamu tidak membawanya ke sini? Tidak jauh dari situ, penguasa kota Monolith tiba-tiba menoleh dan berkata dengan tenang. Yang Fan dari Sekte Hunyuan sepertinya telah menerima kabar dan menoleh. Penatua Yang Fan, beberapa waktu lalu, Penatua Yuking yang dari geng Hunyuan Anda datang ke kota Monolith untuk membalaskan dendam muridnya. Namun, dia dibunuh di luar kota. Saat saya hendak memberitahu Anda tentang hal ini, salah satu pembunuh muncul. Itu anak ini. Wakil penguasa kota Monolith menunjuk ke arah Nuh dan tersenyum pada Yang Fan. Kamu King Yang sudah mati. Yang Fan sedikit terkejut. Dia sepertinya tidak percaya. Yuking Yang memang telah hilang selama lebih dari setahun, tetapi Sekte Primal Chaos tidak pernah menerima kabar apapun tentang dia dibunuh. Memikirkan hal ini, Yang Fan memandang kota Monolith dengan ekspresi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak menebak bahwa berita itu pasti disembunyikan oleh kota Monolith. Mereka takut kalau Sekte Primal Chaos akan melampiaskan kemarahan mereka pada mereka. Apakah Penatua Yang Fan tidak mengetahui hal ini? Wakil penguasa kota Monolith terkejut, tapi kemudian nadanya berubah. Tidak apa-apa, pelakunya telah ditemukan. Jika Penatua Yang Fan ingin tahu lebih banyak, Anda dapat menelponnya. Kamu, datanglah. Yang Fan menatap Nuh dengan dingin. Para pemimpin dan tetua lainnya juga saling bertukar pandang sebelum memandang Nuh dengan bingung. Beberapa dari mereka telah mendengar tentang kematian Yuking Yang, sementara yang lain tidak mengetahuinya. Raja Iblis Batu Besar ini adalah Iblis. Kultifator manusia ini baru berada pada tahap awal Daoku era Ying Rilem. Bagaimana dia bisa membunuh Yuking Yang? Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu mendengar itu? Penatua Yang Fan ingin kamu pergi ke sana? Klee berkata dengan bangga. Semuanya, kami adalah murid dari Sekte Chowin. Tidak peduli apa itu, harap tunggu sampai tetua kami tiba sebelum kita berdiskusi. Mai Jiaming menguatkan dirinya dan berkata, Ia berharap nama Sekte Chowin dapat mengintimidasi Yang Fan. Sekte Chowin, ekspresi Yang Fan menjadi lebih buruk lagi. Dia berkata dengan dingin, bahkan jika Penatua Zhao terkuatmu ada di sini, aku tidak takut. Kamu ingin menakutiku dengan nama Sekte Chowin. Lelucon yang luar biasa. Saya akan memberi Anda tiga napas waktu. Kemarilah, atau aku akan membuatmu berharap kamu mati. Tanda seru-tanda seru petik dua. Saudara Mai, ini tidak ada hubungannya denganmu. Noah mengertakan gigi dan berjalan keluar dari belakang Mai Jiaming. Dia berjalan menuju Yang Fan dan berkata, saya, Noah Noah, tidak takut dengan Sekte Primal Chaos Anda. Bahkan jika Anda membunuh saya hari ini, kakak laki-laki saya akan membalaskan dendam saya. Penatua Yang Fan, kakak laki-lakinya adalah manusia, dan Penatua Yu dibunuh olehnya. Dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi Penatua Istana Chowin. Namun, metodenya agak aneh, jadi kamu pasti begitu. Hati-hati, saya menyarankan agar kita menangkap orang ini dan menggunakannya untuk mengancam kakaknya. Petik dua. Kata Wakil Penguasa Kota Monolit. Itu saran yang bagus. Sebuah suara terdengar. Wakil Penguasa Kota Monolit tersenyum. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia menyadari bahwa suara itu tidak datang dari Yang Fan. Itu datangnya dari langit. Sou Sou. Lusinan sosok menerobos langit dan tiba. Yang memimpin mereka adalah Ningki, Supremasi Setan Sungai Gunung, Dong Yan, dan lebih dari 20 murid inti. Bagus, Penatua Ning memimpin tim secara pribadi. Mai Jia Ming sangat gembira. Dia dan enam kultifator wanita Sekte Chowin lainnya membungkuk. Kemudian, keduanya berkumpul. Tim mereka tampaknya jauh lebih kuat dibandingkan vaksi lainnya. Itu Penatua Dong Yan dari Sekte Chowin. Siapa yang baru saja berbicara? Saya tidak kenal dia. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah dia yang membunuh Yu Qingyang? Bagaimana dia bisa datang tepat waktu? Ekspresi kelejelek. Dia ingin menyelinap kembali ke vaksinya dengan kultifator Daokue Rai Ing Rilem tahap akhir. Namun, dia baru mengambil dua langkah ketika aura mengerikan menyelimuti mereka. Mereka merasa akan hancur berkeping-keping jika menggerakkan satu jari. Sebuah firasat. Wakil Tuan Kota, ini putramu. Dia ada di tanganku sekarang. Apa rencanamu untuk menukarnya? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ayah, selamatkan aku. Wajah Klee dipenuhi ketakutan. Bahkan seorang kultifator Daokue Rai Ing Rilem seperti Yu Qingyang dapat dibunuh dengan mudah. Klee merasa Ningki bisa membunuhnya kapan saja. Apakah dia yang membunuh Yu Qingyang? Yang Fan memandang wakil penguasa kota-kota Monolit. Itu dia. Wakil penguasa kota Monolit menganggup dengan ekspresi jelek. Dia memandang Ningki dengan sedikit ketakutan. Sebagai seorang kultifator istana abadi, kamu menggunakan junior sebagai alat tawar-menawar. Ini terlalu tidak tahu malu. 3.349 Batu Esensi Satu Asal Semua orang sedikit terkejut. Lalu, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Bahkan Dong Yan mau tidak mau melihat ke arah Ningki, tidak yakin dengan langkah selanjutnya. Batu Esensi Satu Asal Aku hanya bernilai satu batu esensi asal. Duane Clay bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia merasakan tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya mendarat padanya. Bahkan saudara tirinya pun menatapnya dengan tatapan tajam. Mem, kamu hanya berharga satu batu esensi asal. Tapi menurutku ayahmu bahkan tidak akan mengeluarkan satu batu esensi asal. Ningki tersenyum. Ayah, beri dia satu batu esensi asal. Buru-buru. Duane Clay sadar kembali dan berkata dengan cemas. Ekspresi wakil penguasa kota Monolith sangat jelek. Ningki secara terbuka mempermalukannya di depan para tetua dari vaksi yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun pada anakku hari ini, kota Monolith tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Wakil penguasa kota Monolith berkata dengan dingin. Dia tidak berniat mengeluarkan satu batu esensi asal untuk ditukar dengan Duane Clay. Bahkan Noah sedang menatapnya dengan sedikit rasa kasihan di matanya saat ini. Sepertinya kamu benar-benar tidak layak mendapatkan satu batu esensi asal. Tidak ada gunanya hidup seperti ini. Biarkan aku mengantarmu pergi. Ningki tersenyum. Dengan pikiran, kekuatan mengerikan dari istana abadi membunuh Duane Clay dan kultifator Daokue Raiying rilem tingkat lanjut di sampingnya di tempat Anda. Wakil penguasa kota Monolith memandang Ningki dengan putus asa, tapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Metode Ningki membunuh Yu Qingyang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Mari kita bicara tentang Sekte Hunyuan. Apakah kamu membunuh sesepuh sekte kami, Yu Qingyang? Yang Fan bertanya dengan dingin. Itu benar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ses. Banyak tetua tersentak saat mereka memandang Ningki dengan ketakutan. Untuk dapat membunuh seseorang dengan tingkat kultifasi yang sama, apakah orang ini memiliki harta spiritual bawaan kelas tiga? Oh benar, setan tua Lin juga mati di tanganku. Apakah kalian menerima berita kematiannya? Ningki tersenyum. Elder, Elder Lin juga mati di tanganmu. Yang Fan sedikit terkejut dan ekspresi tidak percaya muncul di kedalaman matanya. Dibandingkan dengan Yu Qingyang, Old Demon Lin memiliki level yang lebih kuat. Bahkan jika beberapa Yu Qingyang bergandengan tangan, mereka mungkin bukan tandingannya. Namun, keberadaan seperti itu telah mati di tangan Lin Fan. Tanda tanya. Saya tidak percaya. Anda tidak punya bukti apapun. Yang Fan berteriak. Apa hubungannya denganku? Apakah kamu percaya atau tidak? Ningki berkata dengan tenang. Dia kemudian melihat sekeliling, buah naga emas ini milik kita, Sekte Chow Yin menginginkannya. Kalian boleh pergi, jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Arogan. Kenapa harus saya? Apa menurutmu kami akan takut padamu jika kita bergandengan tangan? Apakah pavilion Chow Yin mencoba memprovokasi masyarakat? Begitu Ningki mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti menyodok sarang lebah, dan sosok tingkat penatua yang selama ini tidak berbicara menatap marah ke arah Ningki. Penatua Ning. Dong Yan memandang Ningki, matanya yang indah berbinar. Dia bahkan tidak menyadari kalau pipinya memerah. Murid inti pavilion Chow Yin, Mei Jia Ming, dan lainnya yang datang bersama keduanya memandang Ningki dengan kagum setelah keterkejutan awal. Di mata mereka, kata-kata Ningki terlalu mendominasi. Tidak pergi, maka kamu akan berakhir seperti dia. Ningki perlahan berjalan menuju wakil penguasa kota Monolid. Dibandingkan dengan Yang Fan, dia lebih ingin membunuh Yang Fan. Saat dia berjalan, Istana Abadi penekan raka perlahan muncul di belakangnya. Kekuatan mengerikan dari Istana Abadi, yang berkali-kali lebih kuat dari seorang kultifator alam pencarian Dao pada puncak absolut, menekan wakil penguasa kota-kota Monolid seperti gunung besar. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa menakutkannya Ningki. Ketika Ningki membunuh Yu Qingyang, dia tidak terlibat. Dia hanya tahu bahwa metode Ningki sangat menakutkan, tapi dia tidak pernah merasa putus asa seperti itu. Tidak mungkin. Kita berdua berada di puncak absolut dari alam pencarian Dao, bagaimana basis budidayanya bisa jauh lebih kuat dari milikku. Mata wakil penguasa kota-kota Monolid dipenuhi rasa tidak percaya. Ayo, lepaskan Istana Abadimu. Ayo bertarung. Ningki tersenyum. Jangan pernah berpikir untuk menipuku. Jika kamu melepaskan Istana Abadi, aku akan berakhir seperti Yu Qingyang. Wakil penguasa kota Monolid meraung putus asa. Ledakan, tekanan mengerikan itu akhirnya meledak. Ningki baru mengambil lima langkah ketika tubuh wakil penguasa kota Monolid meledak. Darah menghujani dari langit. Para penggarap suku Monolid yang datang bersamanya menatap kosong pada pemandangan ini. Mata mereka berkaca-kaca. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka mundur terus-menerus. Dia pintar, tapi entah berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membentuk tubuh lain. Apa kalian ingin mencobanya juga? Ningki tersenyum dan memandang Yang Fan dan yang lainnya. Semua orang akhirnya tahu bagaimana Ningki membunuh Yu Qingyang dan Old Demon Lin. Istana Abadi yang sangat mengerikan. Bahkan seorang kultifator tingkat dasar alam karma biasa tidak bisa menandinginya. Monster macam apa dia? Semua orang saling memandang. Setelah banyak pertimbangan, beberapa vaksi akhirnya memutuskan untuk mundur dari pertarungan memperebutkan buah naga emas. Tidak perlu membayar harga tinggi seperti wakil penguasa kota-kota monolit untuk beberapa item yang sangat berharga bagi para penggarap tahap akhir alam pencarian Dao. Meskipun dia tidak mati sepenuhnya, istana Abadi masih bisa membentuk tubuh lain, tetapi kekuatannya pasti akan menurun. Fraksi Gunturku mundur. Langkah bagus. Seorang pria berotot botak menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan pergi bersama murid vaksinya. Selain rambutnya, pria botak ini tidak memiliki rambut di wajahnya sehingga membuatnya terlihat sangat garang. Setelah dia pergi, beberapa vaksi mundur. Selusin napas kemudian, dari 20 vaksi awal, 13 atau 14 telah tersisa. Kamu kuat, tapi aku juga punya kartu truf. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan token itu dan meminta pemimpin vaksiku datang untuk secara pribadi menekanmu. Seorang wanita tua mengeluarkan token Giyok dan memandang Ningki dengan kejam, seolah dia akan menghancurkannya kapan saja. Saya juga memiliki token Chowin. Mengapa Master Pavilion saya tidak bisa menyusul pemimpin vaksi anda? Ningki mengeluarkan token Chowin dan tersenyum. Anda. Enyahlah, aku tidak percaya kamu akan menyianyiakan kehidupan keduamu demi beberapa buah naga emas. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Gunung tidak akan berubah, sungai akan mengalir. Aku akan mengingatmu. Wanita tua itu memelototi Ningki, berbalik dan berteriak dengan marah, masih belum pergi. Ya. Beberapa vaksi lagi keluar satu demi satu. Pena tua yang, apakah kamu masih belum pergi? Ningki memandang Yang Fan dan tersenyum. Mereka tidak mau, tapi itu tidak berarti aku bersedia. Kamu membunuh dua tetua fraksi hunyuanku, hari ini. Kamu tidak akan pergi. Yang Fan memandang Ningki dengan dingin dan menghancurkan token Giyok di tangannya di depan banyak orang. Dari sudut pandangnya, jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ningki, Ningki pasti akan menjadi masalah besar bagi fraksi hunyuan di masa depan. Sekalipun dia harus membayar berapapun harganya, itu akan sepadan. Ketika pasukan yang belum pergi melihat ini, mereka segera mundur beberapa ratus kaki dengan ekspresi muram. Wanita tua yang baru saja pergi kembali dan memandang Ningki dengan perasaan senang hati. Cepat dan hancurkan token Giyoknya. Wanita tua itu tersenyum tajam. Tiba-tiba, aura menakutkan tampak datang dari jauh. Langit tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Awan gelap ini mengembun menjadi tangan raksasa dan menghantam Ningki. 3.350 Yang Fan memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Para penggarap Rasbolder juga merasa sangat puas karena Ningki telah menghancurkan tubuh wakil tuan kota. Tangan besar yang dibentuk oleh awan hitam adalah serangan dari pemimpin sekte Primal Chaos. Meski jauh lebih lemah, ia mengandung kekuatan karma yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator Daokue Raiying yang sempurna, dia tidak akan bisa memblokirnya. Perbedaan antara langkah keempat dan langkah ketiga sangat besar. Ini seperti dua dunia yang berbeda. Dengan tubuhku, aku hanya bisa memblokir satu serangan. Aku mungkin harus pulih selama seratus tahun untuk pulih. Ningki melihat tangan raksasa yang dibentuk oleh awan gelap dan merasakan kekuatan mengerikan yang dikandungnya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika ada yang tahu apa yang dipikirkan Ningki, mereka pasti akan mengutup dia karena membual. Oh tidak. Ekspresi penatua Dong Yan sedikit berubah. Dia mengirimkan suaranya kepada Ningki, Elder Ning, cepat hancurkan tablet Chao Yin. Tidak perlu. Bukankah akan membuatku terlihat tidak berguna jika aku mengundang Master Pavilion ke sini? Ningki tersenyum tipis. Mendengar ini, semua orang memandang Ningki seolah-olah sedang melihat orang gila. Yang Fan menunjuk ke arah Ningki dan tertawa. Bahkan sekarang, kamu masih keras kepala. Yang Mulia Setan Sungai Gunung. Ningki memandang Yang Mulia Iblis Sungai Gunung dan tersenyum. Mengerti. Yang Mulia Iblis Sungai Gunung menganggup dan mengirimkan suaranya. Serangan ini akan menghabiskan banyak kekuatan istana abadimu. Besiaplah. Setelah mengatakan ini, sosoknya tiba-tiba berubah dan langsung berubah menjadi tablet batu raksasa. Dia muncul di atas Ningki dan yang lainnya. Setelah tangan raksasa yang dibentuk oleh awan gelap mendarat di tablet batu, terdengar suara keras. Lalu, menghilang tanpa bekas. Langit kembali cerah. Itu cerah. Pada saat yang sama, Ningki merasa setengah dari kekuatan istana abadi telah tersedot keluar dari tubuhnya. Itu agak kuat. Mata Ningki sedikit serius. Ini adalah serangan dari jarak jauh. Bagaimana jika itu tepat di depannya? Jika dia ingin memblokir serangan ini, kekuatan istana abadi di tubuhnya akan tersedot seluruhnya. Yang paling penting, kekuatan istana abadi Ningki jauh lebih kuat daripada kekuatan seorang kultifator daukueri sempurna yang normal. Istana abadi penekan raka telah dipadatkan selama bertahun-tahun, tetapi masih kehilangan setengah dari kekuatannya. Jika itu adalah kultifator daukueri yang biasa, mereka akan langsung tersedot hingga kering. Dia kering, dan itu tidak cukup untuk mengaktifkan Mountain River Tablet. Rasasti Sungai Gunung yang besar berguncang dan berubah kembali menjadi Raja Iblis Sungai Gunung, yang berdiri di belakang Ningki dengan ekspresi diam. Penatua Dongyan dan yang lainnya perlahan membuka mulut mereka dan memandang Ningki dan Raja Iblis Sungai Gunung dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Yang Fan memandang ke langit dengan tercengang, lalu memandang Ningki, yang tidak terluka, dan akhirnya memandang Raja Iblis Sungai Gunung. Mungkinkah itu seorang kultifator langkah keempat? Wajahnya menjadi pucat pasi. Adapun para tetua yang ingin tinggal dan melihat bagaimana Ningki akan ditekan oleh pemimpin sekte kekacauan primordial, mereka semua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Es senior, maafkan aku karena bersikap kasar tadi. Wanita tua yang sebelumnya mengejek Ningki sambil tertawa melengking langsung mengaku kalah. Dia menangkupkan tangannya dan meminta maaf sebesar-besarnya. Meskipun pandangannya tertuju pada Ningki, dia juga melihat Mountain River Demon Marshall dari sudut matanya. Kali ini, buah naga emas milik paviliun Chowin. Kami tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, selamat tinggal. Orang-orang lainnya menangkupkan tangan mereka dengan patuh dan pergi. Yang lain boleh pergi, tapi kalian berdua boleh tinggal. Ningki tersenyum tipis. Kerumunan memandang Yang Fan dan wanita tua itu dengan rasa kasihan dan segera pergi. Tidak ada gunanya tetap berada dalam situasi seperti ini. Jika mereka membakar diri mereka sendiri, sudah terlambat untuk menyesalinya. Apakah kamu benar-benar akan membunuh kami semua? Yang Fan berkata dengan sengit. Bukankah itu sudah jelas? Apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Atau saya harus melakukannya? Ningki berkata dengan tenang. Tunggu saja, pemimpin tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu Yang Fan selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri saat itu juga. Murid inti dari sekte kekacauan primordial yang dibawa Yang Fan memandang Ningki dengan wajah pucat. Mereka juga ingin menghancurkan diri sendiri, tapi, tanpa istana abadi, penghancuran diri hanya akan mengakibatkan kematian. Tuan Muda, saya adalah seorang tetua dari biara pengharum yang menghargai. Tolong biarkan saya pergi demi nenek moyang kita. Saya bersedia memberikan semua barang milik saya. Wanita tua itu memohon. Penonton merasa merinding di sekujur tubuh saat melihat ini. Seorang wanita tua yang separuh tubuhnya di tanah bertingkah seperti ini. Benar-benar menjijikan. Jika kamu mati, bukankah harta bendamu akan menjadi milikku? Ningki tersenyum tipis. Anda, kalian dari sekte Chowin punya nyali. Wanita tua itu menatap Ningki dengan tatapan berbisa. Lalu, dengan keras, tubuhnya meledak. Sayang sekali. Jika seorang kultifator dengan istana abadi tidak ingin menggunakannya sejak awal, seolah-olah mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri. Sulit untuk membunuh mereka sepenuhnya. Ningki menghela nafas. Dengan lambayan tangannya, Yang Fan, wakil penguasa kota-kota monolit, dan murid inti yang ditinggalkan oleh wanita tua itu langsung terbunuh. Beberapa miliar poin prestasi setara dengan menjual dua atau tiga harta spiritual bawaan kelas satu ke sistem. Ningki tentu saja tidak akan menyianyaiakannya. Dari awal hingga akhir, para penggarap di sekitarnya menyaksikan pertempuran yang lengkap dan mengejutkan. Mereka memandang Ningki dengan kekaguman yang tak tertandingi di mata mereka. Dalam pertempuran ini, tiga kultifator Daokue Raiying yang sempurna telah kehilangan tubuh mereka dan satu kesempatan Yang Fan untuk memanggil pemimpin sekte primordial Chaos. Kalian semua, pergi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Ningki berkata dengan tenang. Suara mendesing. Selain orang-orang dari sekte Chowin, semua pembudidaya menghilang. Tak satupun dari mereka yang berani tinggal lebih lama lagi. Lembah yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Keributan di sini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Banyak makhluk di kedalaman Gunung Heavenworld yang merasakannya dan memindai area tersebut dengan kesadaran ilahi mereka. Namun, mereka tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Ini karena di mata keberadaan ini, buah naga emas sama berharganya dengan sebuah jalan. Di mata keberadaan ini, kelompok Ningki hanyalah pertarungan antara kucing dan anjing. Mai Jia Ming dan yang lainnya memandang Ningki dengan hormat. Mereka sangat bersemangat. Fiuh! Dongyan menghela nafas dalam-dalam dan kemudian menatap Ningki dengan senyuman ambiku. Kartu andalan Elder Ning sungguh mengejutkan. Penatua Dongyan, maafkan aku. Ningki tersenyum. Tidak peduli apa, Penatua Ning telah mengangkat nama Sekte Chowin. Jika pemimpinnya mengetahuinya, dia akan sangat bahagia. Dongyan tersenyum. Ningki menganggup tanpa komitmen, lalu pandangannya tertuju pada tiga buah naga emas. Ini adalah buah naga emas. Seberapa efektifkah pil ini dibandingkan dengan pil istana abadi? Pil istana abadi, itu pasti jauh lebih baik daripada buah naga emas. Jika saya memiliki pil istana abadi saat itu, saya pasti sudah mendobrak gerbang istana terkunci sejak lama. Mungkin aku tidak akan dilempar ke tanah tertinggal para dewa. Dongyan tersenyum mengejek diri sendiri. Dalam hal ini, nilai dari pil istana abadi jauh lebih tinggi dari yang saya kira. Ningki mengangguk sambil berpikir. Terima kasih telah menonton!